Kita bebas memilih menjadi apa dan bagaimana, beriman atau tidak, menjadi baik atau buruk, tetapi kita tidak pernah bebas dari akibat yang ditimbulkan oleh pilihan kita. Al-Fatihah 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 Nah baru nanti butuh istidlal Maka teori yang ketiga disebut Dalalatunnas Ini Ini lazim dikemukakan dalam sulfik ya Bagaimana jurisprudensi Islam Atau hukum Islam ini dibentuk Digali, diadaptasi Misalnya Orang-orang yang memakan harta benda anak yatim zulman Mereka makan api Bara api di dalam perutnya Nah tetapi kalau meminjam pak Kalau memperdagangkan itu kan gak makan Nah itu dia Kemudian Jangan kalian berkata Bodo amat dan seterusnya kepada orang tua Jangan membentak keduanya Akan tetapi Berkatalah dengan ucapan yang mulia Yang murah hati Yang penuh kemurahan atau mengagungkan Oke berarti kalau latanhar Ini kan yang terlarang Jangan berkata uf dan jangan membentak Kalau mukul-mukul Menendang orang tua, mengusir orang tua Apa boleh? Nah itu butuh istidlal Jadi ini butuh Cara berpikir deduktif Dari istikro ya Ini butuh cara berpikir Yang dalam bahasa Sulfik disebut Kias Nah berlakulah salah satu Misalnya kias awlawi Kalau berkata uf saja Nggak boleh Apalagi mukul Kalau membentak saja terlarang Apalagi mengusir Nah itu dia Baik maka kemudian yang terakhir Ada iktilo Iktilo ini sebenarnya kontekstualisasi Iktilo ini konsekuensi logis Tapi saya kadang menerjemahkan sebagai sisipan Memberikan sisipan Memberikan sisipan pada ayat Quran Agar kita memahaminya Misalnya Diharamkan bagi kalian Mak-mak kalian Artinya Ada sisipan disitu Menikahi ibu kalian Kenapa? Kok terlarang ibu bagi kita? Masa mijitin terlarang? Menyuapi kalau sakit Menggendongnya Kalau beliau ini lumpuh misalnya Itu kan tidak terlarang Malah itu terpuji Kalau begitu yang terlarang mana? Nah ini butuh sisipan Butuh iktilo disitu Yani hurdimat alaikum Nekah umatikum Dari konsekuensi seperti ini Sebenarnya kalau mengacu kepada Pandangan Sayyidina El-Zanilambis Ada ibarat unas Syarat unas Ada Quran itu Ibarat Isyarat Lato'if ya Baru yang ketiga software nanti Dan yang keempat Hakhoi Quran ini adalah substansi Ini sudah kita ulas Di ngaji-ngaji yang dulu Jadi saja di kanal kita ini Tutorial memahami Al-Quran Ada berseri Kalau tidak salah ya Mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu Ada pembahasan ini Oke Nah kita teruskan sekarang Yas Alunaka Nah tadi kalau Yas Alunaka Berarti Quran ini hadir menyapa Ini kan Quran ini Yas Alunaka Berarti orang-orang bertanya Kepada Al-Quran Tentang Apa Kemewaktuan Waduh ini istilah filsafat ya Tentang kehidupan mereka sehari-hari Itu saja Tentang kehidupan mereka sehari-hari Kebutuhan mereka Pergaulan mereka Persinggungan mereka Dalam konteks beragama Berbangsa bernegara Serta yang tak kalah penting Kenapa ya Jadi Kehendak langit yang suci Sorry Apa Agak sulit istilah ini Tapi Kira-kira begini Kehendak manusia Sebagai kreator kecil Sebagai Tuhan dengan T kecil Kreator kecil Kreator kecil Di dunia Manusia yang punya Free will Kehendak bebas Yang punya istituhatul mutlak Kita kan punya kehendak bebas Bebas memilih apa saja Mau jadi kafir Mau apa Terserah Tapi kita tidak pernah bebas Dari Konsekuensi Akibat Yang ditimbulkan oleh pilihan kita Saya ulangi Kita bebas memilih Menjadi apa dan bagaimana Beriman atau tidak Menjadi baik atau buruk Tetapi kita tidak pernah bebas Dari akibat yang ditimbulkan Oleh pilihan kita Ini maaf agak teknis ya Ya risiko ngaji keilmuan Saya ikut ya Biasa Oke Supaya kehendak kita di bumi Ini paralel Tune in Dengan kehendak langit yang suci Nah itu dia Karena kita berada di alam wadak Alam materi Dana Yang kelak disebut dunia Ini alam yang rendah Alam yang penuh tipu daya Dan kamuflase Kalau mau tahu tipu daya kamuflase apa Tengoklah musim kampanye ini Anda silahkan merentangkan mata Dan merentangkan pikiran Di musim kampanye ini Anda akan tahu Sungguh-sungguh tahu bahwa Bahwa banyak tipu-tipu Nah itu dia Nah bagaimana kehendak manusia Di dunia ini Sebagai kreator kecil Ia paralel dengan kehendak Langit yang suci Nah oleh karena itu Yas Alunaka Ini pertanyaan yang akan Terus menyejarah Karena dia sekarang Progresif Kontinyus Dan yang akan datang Future Nah Kalau dikatakan Misalnya begini Halallahul bayi ahroma riba Itu kan ibaratun nas Ya kan Ini Dimana korelasinya Sudah jelas Nah yang dipertentangkan apa Adalah Riba itu berbeda Dengan jual beli Lalu dimana problemnya Dimana problematikanya Problematikanya adalah Ada sebahagian kita Yang menganggap Yang masih kabur Antara din Agama Dengan Din Ya Keberagamaan Beda ya Agama dengan keagamaan ya Sama dengan indah Dengan keindahan Nah untuk lebih gampang Putih dengan keputihan Itu beda Putih itu warna Keputihan Penyakit pada Penyakit pada Reproduksi perempuan Nah itu dia Oke Kemudian Isyaratun Nas Kalau tadi Ibaratun Nas ini Tekstnya Sesuai tekstnya Kalau Isyaratun Nas Sesuai konteksnya Arti Allah Arti Rasulullah Uli Amriminkum Ini kan pada saat yang sama Kewajiban mengangkat Pemimpin Terserah negara demokrasi Atau monarki Pokoknya mengangkat pemimpin Kemudian Dalal Latun Nas Ini istidlal Contohnya Jangan berkata Uf dan lain-lain Membentak Dan berkatalah Dengan perkataan yang Murah hati Atau memuliakan Mengagumkan Berarti Disini perlu Kias awlawi Sama dengan Nanti di Quran Tidak ada Sobu-sobu Inno sobu-sobu haram Tidak ada Sabu-sabu haram Misalnya Apa lagi ya Hairuain Misalnya Heroin itu dulu ya Misalnya Heroin kan Tapi mungkin Dari kata Membingungkan Siapa tahu dari itu Tasrifnya kan Oke Maka ada Kias awlawi Kias yang lebih Kalau membentak Atau berkata Uf saja Tidak boleh Apalagi mengusir Yang makan Harta anak yatim Saja dengan Lalim Itu sama dengan Makan api neraka Dalam perutnya Tapi bagaimana Kalau menjual Kalau memperdagangkan Bagaimana Nah itu dia Kemudian Iktidoh unnas Yang terakhir itu Iktidoh unnas Haram bagi kalian Hurimat alaikum Ummah hatikum Ai maknanya Hurimat alaikum Nikah Ummah hatikum Jadi nikah itu Iktidoh Sisipan yang kita pasang Di Quran Di ayat Quran Agar kita memahami Ayat Quran itu Karena Masa ibu haram Untuk kita Apa haram Menjenguknya Mengantarnya Ke rumah sakit Menyuapinya Menggendongnya Memijiti Bahkan itu yang Itu Birulbalidain Nah ini penting Memahami konteksnya Jadi begini Nah kalau kita Mengacu Yas alunaka Pertanyaan yang akan Terus menyejarah Mari kita lihat Misalnya Misalnya Ada Ayat disini Ini kan Dari Bakoroh Kita loncat disini Kalau dari Bakoroh 215 Apa yang Kau infakkan Ya Nafkah itu Infak itu Kemaren Nafak Itu kan Makananya Lorong Saluran Orang yang Berada di Lorong Kalau dia Ke kanan Ini menguntungkan Dia ke kanan Kalau ke kiri Menguntungkan Dia ke kiri Orang yang Berada di Tengah-tengah Lorong ini Namanya Munafik Karena dia Main dua kaki Pak sulit Pak mencari Contoh munafik Itu apa Tengok saja Para politisi Anda kan Lebih cepat Waham Oke Oknum Maksud saya Tapi kan banyak Berarti oknum Yang banyak Ya Alunaka'an Syahril haram Nah Syahril haram Ini apa Ditalin Fih Ada perangan Di dalamnya Nanti disini Ada konteksnya Bulan ini Bulan Bulan apa Syahril hurum Bulan apa saja Zulqodah Kemudian Zulhijjah Muharram Dan Bulan Rajah Nah Jadi disebut Bulan yang Barokah Barokah Itu apa Kalau teman-teman Mau memuji Berkahnya Bulan Receb Receb Ini kan Sebenarnya Jadi begini Ceritanya dulu Di Eropa Ini ada Kaisar Namanya Pendiri Romawi Namanya Romulus Abad keempat Sebelum Masehi Romulus Ini punya Anak Namanya Augustus Nanti Anaknya Lagi Julius Sebenarnya Anaknya Ini yang Lain Ada 12 Atau Ada 11 Lagi Dan Itu Hijrah Ke Indonesia Jadi Pangeran Suroh Pangeran Sapar Pangeran Mulut Pangeran Jumadi Lahir Salah Satunya Pangeran Receb Ini Dia Dibuang Ke Indonesia Tepatnya Ke daerah Kebumen Takut Berbut Tahta Nah Sebab Ada Orang Namanya Jumadi Jumadi Siapa Tahu Jumadi Lahir Oke Jadi Pangeran Jumadi Lahir Itu Anaknya Atau Cicitnya Kaisar Romulus Pendiri Romawi Yang Dibuang Ke Indonesia Kenusantara Khawatir Disana Berbut Tahta Oke Nah Berikutnya Ayat 19 Mari kita Lihat Dengan Kacamata Ini Kita Akan Segera Tahu Ini Teks Ini Konteks Ini Istidlal Berarti Istimbat Hukum Kemudian Yang Ini Memberikan Sisipan Pada Quran Nah Cara Membaca Seperti Ini Sesuai Dengan Yang Dikemukakan Sayyidina Ali Jinal Abidin Bin Hussein Bin Ali Bin Abid Talib Apa Itu Quran Itu Ibarot Teks Pertama Diksi Untuk Orang Awal Untuk Kita Kaum Terpelajar Indiksi Konteks Software Nah Yang Paling Tinggi Quran Itu Dia Substansi Hanya Nabi Muhammad Yang Tahu Dari Kalangan Manusia Kenapa Karena Ketika Nabi Muhammad Dapat Wahyu Dia Tidak Ngajak Ma'ruf Sama Rohim Lagi Yang Ngapain Dia Tidak Yang Tidak Kurang Dari 15 Tadi Bukti Bahwa Quran Ini Berdialog Bukti Bahwa Quran Ini Up Today Bahwa Ia Apa Ya Dia Senantiasa Berdialog Dia Senantiasa Menyejarah Ia Senantiasa Hadir Dalam Kehidupan Kita Sebagai Solusi Sebagai Bahagian Dari Solusi Baik Secara Teoritis Ini Maupun Secara Praktis Secara Teoritis Oleh karena Para Ulama Lah Yang Menjadi Para Teoritisi Para Ulama Yang Menteorikan Menteori Bagukan Ayat Quran Tadi Dalam Klasifikasi Semacam Ini Barat Nanti Ada Pertabangan Ada Varian Varian Yang Lain Derivasi Derivasi Yang Lain Ada Banyak Sekali Dulu Biasanya Ngaji Ngaji Tafsir Di Awal Itu Saya Sekaligus Membuka Atau Membaca Kitab Abdiyat Ulami Ada di Perpus kita Yang Dua Warnanya Hijau Mungkin Di Atas Tapi Belakangan Sudah Jarang Kita Buka Karena Terlalu Banyak Yang Dipelajari Disini Betul Mereka Bertanya Kepada Muhammad Kancing Nabi Sudah Tidak Ada Berarti Orang Bertanya Ke Quran Maka Siapa Yang Paling Paham Quran Para Ulama Mereka Bertanya Kepada Muhammad Tentang Khomer Dan Maisir Judi Kemudian Kulfi Himma Ismun Kabir Katakan Bahwa Pada Keduanya Ada Dosa Yang Besar Dosa Yang Besar Tetapi Jangan Lupa Ada Manfaatnya Khomer Itu Ada Jadi Wine Banyak Bukan Lagi Ada Banyak Manfaatnya Banyak Sekali Anda Mau Coba Ya Dur Bagus Jangan Dur Oke Banyak Manfaatnya Ya Mungkin Menenangkan Kemudian Kalau Di Daerah Kutub Itu Menghangatkan Tapi Kan Bisa Pake Api Ubeda Api Kan Diluar Katanya Tapi Kan Bisa Pake Peluru Ya Terserah Atau Mercon Ditelan Misalnya Nah Ada Banyak Sekali Manfaatnya Banyak Tetapi Ini Dosanya Lebih Banyak Kemudian Semua Akbar Minaf Iman Tetapi Dosanya Lebih Besar Daripada Manfaatnya Ini Menarik Setelah Homer Judi Lalu Bicara Harta Yang Padahal Sudah Disebutkan Di 215 Apa Apa Kau Investasikan Kemudian Mereka Menanyakan Atau Bertanya Kepadamu Tentang Apa Yang Harus Mereka Infahkan Ini Kan Butuh Objek Ini Kan Karena Mutaddi Ini Kata Yang Butuh Objek Nanti Dipelajari Transitif Intransitif Itu Anda Kan Mererti Jawaban Nabi Adalah Kulil Afwa Katakanlah Kelebihan Afwa Apa Artinya Allah Juga Mendaku Dirinya Afun Ghofur Afun Yang Beberapa Kadang Teman-teman Salah Baca Ghofur Padahal Afun Afun Apa Artinya Farid Mengatakan Pemaaf Afun Itu Sebenarnya Lebih Artinya Lebih Jadi Misalnya Begini Kalau Ada Orang Berbuat Salah Ke Saya Misalnya Sebaiknya Sikap Saya Bagaimana Oke Kalau Orang Berbuat Salah Standar Yang Musah Kalah Yang Berimbang Yang Balance Adalah Kalau Dia Memukul Saya Balas Kukul Iya Kan Tapi Kalau Mau Lebih Ke Dia Kita Maafkan Nah Maka Kadang Orang Mengertikan Afun Itu Maaf Ini Ada Orang Tidak Pernah Ngasih Apa- Apa Ke Saya Taruh Dia Pelit Dalam Bahasa Budaya Dalam Bahasa Tasawuf Pelit Itu Karena Hati Kita Tama Kalau Hati Kita Tama Orang Lain Tidak Ada Pelit Sebenarnya Ngasih Nggak Ngasih Nggak Ada Pelit Seingat Saya Elon Musk Warren Buffett Bill Gates Tidak Nggak Ngasih Saya Rokok Tapi Tidak Pernah Kita Tuduh Dia Pelit Kenapa Hati Kita Nggak Tama Ke Mereka Tapi Kalau Ketetangga Kita Dia Kenal Ke Saya Lima Tahun Nggak Pernah Ngasih Nah Itu Hati Kita Yang Tama Alih Menyalahkan Instead Alih Menyalahkan Orang Lain Justru Kita Menyalahkan Diri Kita Sendiri Oke Afun Jadi Kalau Ada Orang Nggak Pernah Ngasih Apa- Tapi Kita Kasih Lebih Ke Dia Harta Kita Yang Lebih Apa Itu Setengah Persen Setelah Dihitung Pengairan Berapa Kalau Zero Atau Ada Musyarokah Bagi Hasil Profit Sharing Mudorobah Bagi Hasil Dan Lain Lain Oke Kemudian Ada Afun Ini Makna Yang Lain Adalah Di Maksud Al-Fadhil Quran Itu Maknanya Adalah Ringan Kita Kasih Orang Lain Kalau Kita Ringan Kira-kira Kalau Uang Kita Misalnya Kita Ini 100 Miliar Kita Kasih Ke Orang Lain 50 Miliar Berat Nggak Oke Saya Turunkan Saja Kalau Uang Kita Satu Juta Kita Kasih Ke Orang Lain 500 Ribu Berat Nggak Ya 500 Ribu Dolar Banyak I couldn't Find Briefcase Of 500 Thousand Dollar Saya Nggak Nenemu Koper Yang Cukup Untuk Membungkus Uang Sebanyak Itu Oke Kalau Begitu Berarti Tuhan Nggak Minta Sebanyak Itu Karena Dia Tau Coba Kita Kalkulasi Saja Begini Ini Kita Punya Tambang Misalnya Zakat Di bidang Industri Pertambangan Mining 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 Itu Tambang Bukan Mining 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 Arti Mining Pertambangan Pajak Kita Di bidang Tambang Zakat Kita Di bidang Tambang Bahan Bagu Tambang Dari Siapa Misalnya Kita Nambang Areng Areng Bisa Ditambang Bahasa Alami Yang Dibikin Tuhan Jutaan Tahun Yang Lalu Kita Menambang Batubara Misalnya Menambang Batubara Bahan Bagu Batubara Ini Apa Apa Kita Yang Bikin Bahan Bagunya Dari Tuhan Dari Alam Yang Tidak Percaya Tuhan Bahan Bagunya Dari Tuhan Kemudian Peralatan Peralatannya Bahan Bagu Peralatannya Dari Alam Dari Tuhan Kemudian Kecerdasan Kita Untuk Membuat Alatnya Pengeboranya Itu Dari Tuhan Juga Sandainya Tuhan Minta 75% Itu Sesuatu Yang Wajar Ya kan Something Civilized Itu Beradab Something That We Both Live Itu Sudah Lumayan Artinya Sesuatu Yang Adil Seharusnya Ya kan Tapi Tuhan Tidak Minta Sebenarnya Itu Dia Hanya Minta 2,5% Nah Tapi Kenapa Kita Merasa Berat Nah Kalau Begitu Kira-kira Kalau Diminta 2,5% Masih Berat Sementara Bahan Baku Kecerdasan Semua Dari Tuhan Masih Berat Jawab Kalau Ringan Maka Bahasa Arab Bagaimana Menginvestasikan Harta Lebihannya Atau Yang ringan Ringan Bagi Kita Maka Jangan Eh Jangan Kau Pungun Kita Baca Kemarin Kemarin Atau Kemarin Lagi Pokoknya Di forum Ini Saya Masih Duduk Disini Waktu Itu Jangan Kau Minta Yang Berat Menurut Anda Aneh Nggak Ayat Ini Dari Awal Awal Dari Ayat 15 Karena Banyak Ini Ya Dari Yang Baik Baik Diperoleh Dengan Cara Yang Baik Memperoleh Dengan Cara Yang Diinvestasikan Dengan Cara Yang Baik Maka Sodakoh Itu Satu Akar Kata Dengan Jujur Karena Harus Jujur Kita Harus Benar Memperoleh Mendayaguna Memberikannya Kemudian Bagaimana Mengemasnya Mendayagunakannya Dan seterusnya Lalu Berikutnya Syahril Haram Setelah Investasi Infak Lalu Bulan Haram Setelah Itu Nyambung Nggak Begini Menurut Anda Jadi Begini Ini kan Quran Turun Dalam Konteks Yang Berbeda Satu Satunya Bacaan Yang Dicatat Betul Kapan Turunnya Nabi Ini Dalam Perjalanan Atau Tinggal Di Mekah Atau Madinah Di Toif Atau Dimana Prahijrah Atau Setelah Hijrah Siang Atau Malam Tidur Atau Terjaga Ini Tercatat Semua Nah Ada Jadi Yas Alunaka Yas Alunaka Quran Dalam Rangka Berdialog Ya kan Pasti Dia Sebarannya Sebarannya Karena 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 Dialog Maka Tidak Bisa Kita Urut Seperti Misalnya Yang datang Duluan Misalnya Yang Surat Atau Ayat Pertama Turun Al-Alak Satu Sampai Lima Padahal Ayat Kedua Mudasir Atau Muzamil Ya kan Wahyu Kedua Tapi Kenapa Tidak Urut Nah Jadi Begini Ini Misalnya Ada Pengajian Ini Ada Forum Kumpul Kumpul Kira-kira Kalau presiden Diundang Datang Jangan presiden Oke kita Ganti Perdana Menteri Misalnya Kalau Perdana Menteri Datang Misalnya Biasanya Pemimpin Atau Pejabat Datang duluan Atau Datang Belakangan Rohim Datang Belakangan Ini Acara Ini Pengajian Di kampung Ya kan Undang Bupati Rohim Bupati Datang duluan Atau Belakangan Kalau Datang duluan Namanya Panitiyah Oke Datang duluan Atau Datang Cepat Kenapa Karena Dia Pemalas Oke Meskipun Dia datang Belakangan Kira-kira Bupati Suruh Duduk Di depan Atau Duduk Bawa Pohon Pisang Belakang Dia pasti Suruh Duduk Di depan Demikian Pula Ayat Quran Belum Tentu Yang datang Belakangan Ada Di belakang Kadang Di depan Juga Nah Tapi Memang Panitiyah Kadang Materialistik Giliran orang Awam Misalnya Jumat Dil Matnawi Siapa lagi Sumai Yang nama-nama Kampung lah Pokoknya Itu kalau datang Nggak diurus Datang duduk Sendiri Bawa pohon pisang Terserah Nah begitu Tapi kalau Bupati Atau pejabat Itu Jempolnya Panitiyah Diputer Tiga kali Begini Monggo Diputer Tiga kali Monggo Nah Apalagi yang datang Calek Atau orang kaya Ini psikologi Apa ya Ya peristiwa lah Peristiwa yang terjadi Fenomenologi Dalam pandangan Edmund Huzerl Fenomenologi yang terjadi Di kampung Kira-kira Begitulah Nasib Panitiyah Dalam acara Oke kita teruskan Ini yang kelihatannya Nggak nyambung Tapi kalau kita baca Dengan teori Nazmud Durr Fitana Subi Ayati Wasuar Imam Al-Bikoi Dia akan sangat nyambung Ini berkali-kali Saya katakan Untuk Membaca Atau kemarin yang Siapa ikut kuliah Metodologi kemarin Ada ya Mak Ruf dan kawan-kawan ya Itu Runut betul ya Ada rekamannya Nanti teman-teman bisa minta Bisa dengarkan audionya itu Jadi Quran ini Sangat runut ya Kok bisa ya Ulama ini Padahal ini kan Apa ya Sebarannya Ini tidak dalam satu konteks Tidak dalam satu Periode Bahkan dimana Karena Yas Al-Unaqa ini Dimana-mana Jadi Quran dalam rangka Menjawab atau berdialog Dengan peradaban Atau menjawab tantangan Atau dalam rangka Menjadi sebahagian dari solusi Dalam kehidupan Perulang sabar negara Terutama solusi secara teoritis Dan maupun nanti praktis Karena varian Atau turunan dari Derivasi dari yang Teoritis itu Ke praktis nanti Nah itu Quran Tapi kalau ilmu berbeda Ilmu itu praktis dulu Amali dulu Baru nadori Baru diteorikan Kalau Quran Ia menjawab Nah berbeda ya Sebab nanti dari Quran ini Dijadikan teori-teori Dijadikan pengetahuan-pengetahuan Tapi ia adalah Solusi Bagian dari solusi itu sendiri Di zamannya Dan karena zaman ini Berkembang Maka Yas Al-Unaqa Ia gunakan film udoreh Sekarang pun berkembang Baik begini Yas Al-Unaqa Ma'adzayun fikun Kulma'an faktu Min khairin Di 15 itu Terutama Apa yang Allah lakukan Dan apa yang kalian perbuat Allah tahu Harta Kira-kira Orang ini bisa perang Gara-gara harta Bisa ya Bisa ya Jadi kemarin Yahudi Madinah Kenapa sih Kok banyak perang dengan Yahudi Kok orang munafik itu Banyak Yahudi Si Suhail Siapa lagi Kemarin itu Abdullah bin Uba Bin Salul Kenapa banyak Yahudi Kenapa nanti ada perang dengan Yahudi Dimana di perang Khoybar Atau perang Ahzab Kenapa Karena mereka mau melindungi Aset-aset mereka Jadi mereka tunggu Yahudi ini Nanti perang Kures Islam Perang Kures ya Musuh-musuh Yang mengusir Nabi Muhammad di Mekah Dengan pembela Nabi Muhajirin Ansar di Madinah Kan perang ini Kata Yahudi ini Saya tunggu siapa yang menang Saya berpihak ke yang menang Kata Yahudi Nah maka mereka Menafik disitu Jadi dari harta Jadi Islam ini Mula-mula ditolak Bukan kebenarannya Secara teologis Tapi ditolak Karena Akan mengganggu Stabilitas ekonomi Dan maupun Konstelasi politik Maka Gara-gara Perbutan harta Aneksasi Pencaplokan Dan lain-lain Mau tidak mau Makan ada perang Nanti Maka Ayat Ayat dengan ayat Surat dengan surat Surat dengan ayat Jadi Dalam perjalanan berperang Berperang Dalam perjalanan berjihad Atau pasca perang Tadi itu Kemudian Dan seterusnya ya Ada juga Sebagian mereka Yang baru Islam Yang imannya Belum stabil Bukan mu'minun Imannya masih tipis-tipis Bertanya tentang Khomru wal Maisir Jadi Khomer dan Maisir Ini produk budaya Sudah ada Sebelum Islam datang Nah makanya Kalau memahami ini Iya ya Kok langsung ini Rupa-rupanya Ayat tentang Khomer Maisir Ini bukan Bakoroh 2 2.19 saja Tapi mari kita buka Di Nahal ayat Ini yang pertama ini Nahal 67 Mari kita periksa ya Di surat Nahal 67 Bismillahirrahmanirrahim Wa min samarotin Nakhili Wa la'na Biattakhiduna Minhusakaron Warizkon Hasanan Inna Fizalika La'ayatalli Qawmi Ya'khilun Dan dari Buah kurma Dan anggur Ada minuman Yang kefermentasikan Sehingga Memabukkan Warizkon Hasanan Jadi ada yang buruk Ada yang baik Ada yang dibikin Jus Ada yang Ada yang Di fermentasi Menjadi Menjadi Wine Menjadi minuman Yang memabukkan Dengan Percampuran Kadar Alkohol Tertentu Sebenarnya Alkohol ini Tidak Nehatif ya Alkohol ini Ada di semua Makanan Alkohol ada Dimana Oke ada Di tempatnya Oke ada Di semua makanan Di nasi Di jagung Di pisang Ada semua Bahkan di otak Kalian itu ada Alkohol Ya di otak Di darah kita Itu ada Kadar alkoholnya Dan Jantung Memompah darah Keseluruh tubuh Sehari 6.000 Kuart Kuart Ini satuan Satuan berat Atau satuan Masa Kuart Atau 5.600 liter Itu ada Kadar alkoholnya Oke Kalau di kosmetik Banyak Di parfum Misalnya Di Puangi Kentut Atau Puangi Bulu Ketek Atau kan Ada kan Apa namanya Pokoknya itulah Apa namanya Apa Puangi ketia Oh deodoran Oke Tapi kan intinya itu Pokoknya puangi ketia Korekan kuping Korekan kuping Apa korekan kuping itu Oh cotton bud Itu bahasa Inggris Bahasa Indonesia Saya ngerti Korekan kuping Oke Nah untuk Ishak Karena pendekar Dia pakai linggis Pakai keris Yang serem Serem Ya Apa Pakai Pakai rokok Oke Dan lain-lain Bismillahirrahmanirrahim Ada Makanan Yang dibikin Memabukkan Ada juga Yang Rizkon Hasanan Ini Rizkon Hasanan Ada juga Yang Rezeki Yang Baik Ini Sudah Kita Ulas Teori Hasan Ya Ada Waqdan Hasan Apa Kordon Hasan Utangan Yang Baik Waqdan Janji Yang Baik Kerizkon Hasan Mata An Hasan An Properti Perbendaraan Harta Benda Yang Baik Kemudian Waqdan Hasan Janji Yang Baik Di Surga Balaan Hasan Dan Selan Oke Kemudian Inna Fiza Likala Oke Inna Fiza Likala Ayat Lekomi Yakilun Oke Jadi Khomer Itu Minuman Yang Memabukkan Ayat Bagi Orang Orang Yang Berakal Oke Akal Coba Kalau Kita Cerdas Berpikir Khomer Berhubungan Dengan Akal Di Disini Yakilun Ini Teorinya Memang Lebih Koi Supaya Kalian Bisa Menghubungkan Quran Itu Dengan Cerdas Maka Manusia Sesuai Sabda Nabi Orang Yang Tidak Berakal Tidak Ada Kewajiban Agama Artinya Syaratnya Sholat Zakat Puasa Haji Dan Menikah Harus Berakal Akil Jadi Syaratnya Bukan Sanggup Secara Kelamin Secara Kelamin Secara Ekonomi Bukan Berakal Nah Tapi Kelamin Juga Harus Jadi Anda Harus Katakan Ke Calon Istri Anda Misalnya Saya Lemah Akal Misalnya Katakan Terus Dikatakan Tapi Sahwat Tidak Lemah Nah Itu Dia Kau Kau Bikir Istrimu Hanya Dikasih Makan Sahwato Nah Tapi Harus Dikatakan Jadi Misalnya Begini Ada Datang Seorang Pemuda Namanya Bahri Ke kampung Ini Mau Menikahi Anaknya Pak Tishono Ya Kan Dia Seorang Kompetitor Bagi Jayadi Jangan Dimatikan Jangan Nanti Dipencet Oke Dia Kompetitor Kemudian Dia Pertanya Ke saya Pak Bagaimana Kalau Anaknya Pak Tishono Saya Harus Katakan Dengan Jujur Misalnya Saya Bilang Dia Punya Peliharaan Ya Kan Orang Menduga Itu Tuyul Kalau Kodok Jadi Kodok Dikat Satu Kaki Belakang Dengan Benang Dilepas Lepas Dia Agak Jauh Tarik Lagi Nah Itu Main Nanya Ishak Oke Menarik Itu Isha Begitu Saya Datang Dia Sembunyikan Di Belakang Mungkin Di Intimidasi Dipegang Setelah Itu Dijamin Kodok Itu Akan Tetap Trauma Sampai Akhir Hayat Sudah Dianiaya Sedemikian Rupa Oleh Ishak Jadi That's Frustrated Frog Itu Kodok Yang Frustrasi In Whole It's Life Di Sepanjang Hidup Baik Nah Saya Harus Katakan Dengan Jujur Ini Punya Kelainan Punya Saya Harus Katakan Dengan Jujur Bahkan Dalam Konteks Ini Kita Boleh Mengungkapkan Tanda Kutip Keburukan Orang Lain Jadi Pak Saya Mau Sama Anak Ini Kita Katakan Dia Transgender Benjolan Begitu Harus Dikatakan Kemudian Misalnya Ada Kelainan Apa Saya Harus Katakan Dia Ada Benjolan Di Lututnya Misalnya Masa Lutut Tidak Benjolan Kan Ada Misalnya Matanya Empat Misalnya Kita Harus Katakan Kenapa Matanya Empat Pakai Kacamata Kan Kacamata Dua Kalau Satu Bajak Laut Oke Nah Kita Teruskan Jadi Harus Dikatakan Semua Detailnya Nah Oke Ini Homer Berhubungan Dengan Akal Kalau Maaf Kalau Dia Mabuk Harus Kita Katakan Dia Mabuk Mas Pulang Dia Tidak Jadi Menikahi Karena Bahri Menganggap Dirinya Soleh Padahal Saya Belum Selesai Maunya Kita Katakan Dia Mabuk Allah Nah Itu Dia Nah Mabuk Hubungannya Dengan Akal Oke Jadi Akal Inilah Apa Ya Bahkan Ada Dalam Makasidus Syariah Menjaga Akal Apapun Yang Menutupi Ini kan Akal Ini yang Utama Bagi Manusia Keutamaan Manusia Karena Pada Akalnya Jadi Orang Kalau Katakan Pak Keutamaan Manusia Aklak Kalau Dia Gila Akal Memang Yang Utama Itu Akal Bukan Aklak Kalau Ada Orang Katakan Al-adab Fokal Ilm Tapi Dia Gila Ada Fokal Ilm Ini Bahasa Orang Alim Kalau Bodoh Engkau Bodoh Bodoh Ya sudah Bodoh Kalau Engkau Bodoh Jangan Bilang Adab Ilmu Nomor Satu Karena Dia Ada Fokal Alim Misalnya Sorry Ada Fokal Ilm Kalau Dengan Logat Logat Sana Fokal Ilm Yang seneng Ilm Eh Ilm Apa Yang Kau Belajari Ilm Al-adab Fokal Ilm Pekerti Di Atas Ilmu Ini Pernyataan Orang Alim Kalau Orang Bodoh Ilmu Dulu Karena Sangat Sopan Dia Solat Itu Tidak Berdiri Yang Beradab Adalah Tiara Dia Tiara Solatnya Ya Bodoh Namanya Solat Maghrib Pakai Niat Solat Asa Yang Diterima Maka Ilmu Nomor Satu Nah Itu Dia Nah Kapan Kapan Manusia Itu Sopan Kapan Ada yang Tahu Ada yang Tahu Jawabannya Kalau Dia Nyalak Ini Lima Tahun Sekali Kut Ini Berlaku Kapan Manusia Sopan Kalau Dia Nyalak Harry Nggak Nyalak Nggak butuh Terlalu Sopan Maman Karena Nyalak Maman Merasa Harry Ahlaknya Berapa Sekarang Sudah D Lumayan Tahun Lalu E Sudah Lumayan Tapi Sudah D Plus D Oke Nah Kalau Begitu Berarti Apa Yang Menutupi Keutamaan Manusia Pasti Ia dosa Besar Saya ulangi Apa Yang Menutupi Keutamaan Manusia Yakni Khomer Karena Dengan Minum Itu Hilang Kesadaran Nanti Maka Pasti Ia dosa Besar Jadi Kalau Hifzul Akal Itu Wajib Maka Mencederai Akal Itu Haram Apa Yang Mencederai Akal Nggak Mikir Haram Otaknya Nggak Dipakai Mikir Yang Mau Dijual Misalnya Expensive Yang Tadi Jadi Di bidang Istilah-istilah Perdagangan Nggak ada yang Tahu Tadi Bahasa Inggris Itu Pak Sehu Hanya Ustaz Muit Yang Tahu Expensive Langsung Tahu Tahu Tadi Tapi Begitu Istilah Ekonomi Beliau Langsung Tahu Jadi Aneh Kuliahnya Bahasa Arab Tapi Bidang Keseharianya Adalah Ekonomi Agak Aneh Oke Jadi Bahasa Adalah Kamuflase Yang Menutupi Akal Berarti Apa Tidak Belajar Homer Maka Itulah Dosa Besar Nah Geser Langsung Anissa 43 Sudah Dapat Poinnya Ada Tanaman Ini Yang Baik Rizkon Hasanan Tadi Ada Juga Yang Dijadikan Sakaron Yang Dijadikan Minuman Yang Memabukkan Difermentasi Atau Bisa Dipakai Jus Juga Nah Kalau Dikatakan Sebenarnya Apa sih Pak Manfaat Homer Ya Banyak Kalau Ada Pabri Ada Lapangan Kerja Ya Kan Kalau Ada Pabri Ada Stabilitas Politik Jalan Anda Lewat Di Jalan Raya Atau Di Pematang Sawah Bahasa Jawa Kalengan Anda Lewat Di Pematang Sawah Kalau Anda Lewat Jalan Raya Itu Pajaknya Homer Juga Pajaknya Judi Juga Maka Berterima Kasih Lah Ke Mereka Supaya Kita Menganggap Diri Kita Suci Najis Ini Dugaan Saya Najis Di Pinggir Tok Lalu Dia Lewat Tengah Oke Kita Geser Ke Nisa 43 Banyak Kan Orang Orang Sok Suci Kapan Orang Sok Suci Kalau Dia Nyalak Oke Itu Keput 5 Tahun Sekali Dan Kapan Orang Lain Dosa Dan Buruk Kapan Bagi Mereka Yang Nyalak Atau Nyapres Nah Itu Juga 5 Tahun Sekali Tapi Tulis Saja Sekarang Nanti 5 Tahun Lagi Baca Nisa 43 Sorry 43 Oke Tahapannya Pertama Ada Yang Baik Ada Yang Dipakai Minuman Memabukkan Disitu Belum Ada Haram Haram Jadi Seolah Allah Itu Sungkan Langsung Haram Nah Kira-kira Ayat Tadi Itu Pakai Ibarat Tunas Masih Di Isyarat Tunas Bahkan Ayat Pertama Tadi Yang Kita Baca Masih Di Dalal Atun Nas Kita Butuh Istidhal Disitu Mana Buktinya Di Surat Nahal Tekstnya Begini 67 Tadi Sebagian Dari Buah-buah Itu Ada Anggur Ada Sorry Ada Kurma Nahil Ada Anggur Ada Yang dijadikan Minuman Memabukkan Ada yang Rizkon Hasanan Untuk Jus Atau Dijual Untuk Obat Untuk Buah Tanam Apa Kosmetik Dan Lain Lain Yang demikian Ayat bagi orang-orang Yang berakal Disini Ayatnya Haram Jawab Ada kata Haram Disitu Ada Larangan Berarti Masih Masih disini Dalal Masih Dalal Belum Ada Halal Haram Belum Hanya Dikatakan Iya Ada yang Buruk Tapi Yang buruk Disebut Duluan Ada Supaya Menjadi Perhatian Ini Takdim Takdimul Aham Bil Aham Atau Ilal Aham Ini Diprioritaskan Lalu Berikutnya Sakaron Dulu Baru Rizkon Hasanan Oke Karena Manusia Cenderung Penyalah Gunaan Sama Dengan Bini Kalau Dilarang Manusia Langsung Menerah Bas Bagaimana Latak Robah Hadis Sajaroh Fatakuna Minaz Jangan Kau Dekati Pohon Sigaret Sajaroh Itu Sigaret Pohon Tembakau Fatakuna Minaz Dolim Nanti Kamu Dolim Disitu Ada Nama Pohon Apa Itu Dalil Bagi Yang Anti Rokok Latak Robah Hadis Sajaroh Jangan Kau Dekati Pohon Ini Pohon Tembakau Itu Sajaroh Sigaret Tapi Bagi Yang Merokok Segera Nemu Dalil Lain Merokok Bersama Orang Yang Merokok Merokok Haram Kalau Rokok Temannya Dibakar Jangan Punya Sendiri Sudah Tapi Lima Tahun Sekali Bagi Yang Nyalak Beda Lagi Jangan Kau Dekati Parpol Yang Lambang Pohon Ya Kan Fatakuna Mina Zolimina Itu Dia Siapa Tahu Ada Parpol Yang Lambangnya Pohon Pohon Alpukat Atau Pohon Apa Oke Tapi Ada Yang Punya Akar Tapi Bukan Pohon Apa Namanya Gigi Ini Akarnya Jangan Goti Betul Ketia Ada Akarnya Juga Itu Bukan Maksud Saya Rumput Rumput Itu Bukan Pohon Dia Masuk Perdu Semak Dan Berakar Dia Jadi Pelajaran SMP Sebenarnya Biologi Tapi Tidak Seolah Pak Yang Tidak Penting Biologi Oke Bagus Nisa 43 Mari kita Lihat Jadi Yang Pertama Belum ada halal haram Baru Dalalatun Nas Sekarang Kita Coba Naik Ke Isyaratun Nas Yang Ketiga Karena Karena Waktu Orang Mabuk Dulu Pagi Persiapan Nanti Eh Begitu Sudah Tiba Waktu Duhur Tidak Mabuk Kan Salat Isha Kan Panjang Bismillah Harif Teler Dulu Ya kan Dia Nyekek Botol Lalu Jalannya Nggak Jelas Dia Sempoyongan Awas Sungur Sungur Padahal Lubang Jangkrik Eh Sungur Padahal Kecil Paranonya Paranoin Parno Nah Parno Parno itu Paranoin Takut Berlebihan Jadi Baru Ada Mainan Mainan Kecil Mainan Robot Robotan Kayak Punya Anak Saya Lari Polisi Polisi Padahal Apa Namanya Oke Padahal Mainan Berarti Ini Sudah Dalalah Sudah Naik Ke Isyaro Mana Isyaro Buktinya Ini Dia Jangan Kau Dekati Shola Berarti Tadinya Homer Itu Masih Boleh Bertahap Dia Budaya Orang Arab Ini Bukan Hanya Minum Homer Dia Mandi Pake Homer Juga Pake Wine Juga Nah Baru Nanti Tayam Jangan Kau Sholat Dalam Mendekati Sholat Kalau Kamu Dalam Keadaan Mabuk Berarti Di luar Sholat Masih Boleh Sama Dengan Ribah Jangan Jangan Makan Ribah Yang Tujuh Ayat Kalau Ini Hanya Empat Dalam Homer Jangan Makan Ribah Betul Yang Berlebihan Tapi Kalau Ribah Tibis Tibis Boleh Di Zamannya Boleh Nah Baru Nanti Yang Ketiga Ini Bakoro 219 Yang Kita Baca Tadi Ini Sudah Naik Ini Ismun Kabir Sudah Bicara Dosa Ini Ismun Kabir Tapi Tetap Ada Manafi Ulina Ada Manfaatnya Sekali Lagi Ismuhuma Akbaru Minnaf Ima Dosa Homer Maisir Lebih Besar Daripada Manfaatnya Lalu Digeser Mazayun Fikun Nah Ini Dia Apa Yang Kau Investasikan Ini Kan Dalam 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 Dunia Homer Maisir Apa Yang Bisa Kau Investasikan Iya Kan Atau Dalam Konteks Dalam Konteks Setelah Kita Masuk Ramadan Apa Saharul Haram Perang Dan Sebagian Orang Yang Iman Yang Tak Kuat Homer Maisir Dia Menutupi Akalnya Karena Disini La Al Kum Tetafak Karun Setelah Itu Nah Kemudian Baru Nanti Yang Terakhir Di Ma'idah 90 Mari Kita Buka Di Ma'idah 90 Dan Ini Sudah Sudah Lebih Konkret Sekarang Ketemu Ketemu Teman Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ayatnya Adalah Masih Sama Bahaya Orang Yang Imannya Tipis Tipis Bukan Belum Konsisten Inam 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 Al-Khomr Wal-Maisir Wal-Ansob Wal-Azlam Rijusul Min-Aulih Saiton Fajetani Buhu Fajetan Disini Sudah Ada Larangan Maka Hindarilah Atau Jauhilah Sesungguhnya Homer Wine Minuman Keras Narkoba Dan lain-lain Kemudian Berjudi Maisir Kemudian Wal-Ansob Ansob ini Dia Menyembeli Sesuatu Untuk berhala Apa ya Ketumbal Kalau disini Apa terjemahannya Oke Berkorban Untuk berhala Nggak apa-apa Wal-Azlam Kemudian Mengundi nasib Kalau dulu Dengan anak panah Kalau sekarang Mengundi nasib Dengan togel Dengan Bitcoin Bitcoin Apa Dan yang sejenis Pokoknya itu ya Sebenarnya saya Nggak boleh sebut Merk ya Tapi sudah Nggak apa-apa Oke Yes Halal seperti itu Apa namanya Trading Nah ya Trading Mainan-mainan Itulah ya Kemudian Arisan Misalnya Tapi Arisan kan dulu Positif Sekarang ada Arisan yang Ngeri Namanya Arisan Gigulu Beberapa yang Tertawa Dia mungkin Bernama mencoba Oke Kemudian Mungkin Anak panah Itu Rijisun Min amali Saiton Rijis itu Maknanya Tiga Kalau disini Terjemahnya Keji Rijisun itu Kotor Nah Karena Allah Maha suci Maka Yang kotor-kotor Ini tertolak Berarti Segala sesuatu Yang dibenci oleh Dia yang Maha suci Disebut Rijisun Itu Memahamannya Pak Ulang lagi Rekamannya Masa diulangan Eman Waktu kita Nah Makna yang ketiga Ini makna yang Sangat keseharian Kita Jadi Rijisun ini Merendahkan Fitrah kita Atau menolak Fitrah manusia Fitrah kita Ini apa sih Fitrah kita Ini berantem Atau berdamai Fitrah kita Bercerai Atau menikah Menikah Itu fitrah kita Kok cerai Jadi yang mengotori Mencederai fitrah kita Nah Itu dia Maka Makna yang ketiga Ini Saya kira Lebih Lebih Tepat Tapi makna yang kedua Juga bagus Allah maha suci Yang kotor-kotor Dertolak darinya Oke Kemudian Kemudian Ah Jelas ya Disini ya Min amalis Saiton Saiton dari kata Satol Artinya jauh Saiton sangat jauh Dari Tuhan Fajitani buhu Jauhilah Maka jauhilah Agar kalian semua Bahagia Oke Berarti disini Sudah jelas Ibarotunnas Jadi tahapan hukum Itu begini Ya kadang dari sini ya Kadang dari tiga Dalalah Ke isyaroh Isyaroh Ke ibaroh Kadang dari ikhtidok dulu Ada sisipan Baru dipahami Seperti Hurimat Alaikum Umah Hatukum Haram Ibu Allah haramkan Ibumu bagimu Ternyata maksudnya Bukan mijitin Bukan nolong Bukan menyuapinya Atau Mengantarkan beliau Kalau sakit Bukan Yang terlarang adalah Menikahi Hurimat Alaikum Nikah Umah Hatikum Nah perjalanan Seperti ini Ini kan Pak Kita kan sekarang Nggak hidup di zaman nanti Berarti Berarti langsung Pakai Maida 90 Tidak Ini metode dakwah Namanya Dalam metode dakwah Ya nahal dulu 67 Jadi misalnya begini Ada orang baru masuk Islam Berumur 60 tahun Selama 50 tahun Dia khomertok Dan maisir Masa langsung pakai Maida 90 Ya bertahap Judi bagaimana Nggak apa-apa Yang penting Nggak nafsu Nah Tapi kalau saya katakan ini Saya dianggap main-mainin hukum Iya kan Tidak Memang Quran begitu Jadi kalau ada ulama Atau kiai-kiai Guru-guru kita sangat ringan Sangat lunak kepada hukum Sebenarnya karena mereka Paham Quran Mereka yang Nggak paham Quran Lah yang keras sekali Iya kan Tahu-tahu Datang Santrinya Harry Kalau nggak sholat Doktrin Yusron Penggal lehernya Siapa namanya Udaya Yus Cuma didoktrin begitu Itu mainan saya Dalil begitu Itu mainan lama saya Dalil Saya ada di sulam taufik Ya jimu'alama Maka minur rida Aludufaun Islam Binnut kibisa Wa illa fabidur Bi'onu kihi Binnah wisaifin Kalau nggak Apa nggak lehernya Dipukul lehernya Dengan sejenis pedang Kalau sekarang Ya ditembak lah Misalnya Gimana ya Ya aneh saja Nah itulah Muridnya Harry Muridnya Harry ya Karena Yani Nggak ada Muridnya Sayhu Ya sudah Nah Yani sama Sani Nggak ada Berarti muridnya Harry Diakuisisi ya Diakuisisi Maksud saya Nggak usah Nasihati orang Biarkan saja orang Tapi Beliau juga Memilih jalan hidupnya Bagai kawat gigi Atau kawat jemuran Tetap kita hormati Toh itu giginya sendiri Ya kan Dan kawat-kawatnya sendiri Biarin aja Nah ini Ulama kita ini sangat Apa ya Yang zurun al-umah Bi'a ini rohmah Jadi ada orang Belum sholat Biarin nggak apa-apa Jadi Makanya dulu Sunan Bonang ini Dikediri Dikediri dan Tuban Beliau bikin Dua kali Pementasan wayang kulit Besar-besaran Di alun-alun Pernah Dikediri ya Dan di mesjid Bikin wayang kulit Di mesjid Nggak ada orang Diajak sholat dulu Nggak ada Tapi Dengan pertunjukan wayang Kesenian Setelah Setelah apa ya Dengan Dengan Logika Dengan pendekatan Kebudayaan Kearifan lokal Lokal jenis ya Nanti digirim Pemahamannya Iya ya Sehebat-hebatnya Kita lo mati Sekaya-kayanya Kita tetap mati Terus Setelah mati Ngapain Nah itu dia Seperti pernyataan Sokrates Ada di buku Atau di kitab Al-Milal-Wan-Nihal Aku cari makna hidup Ternyata ada di kematian Aku cari makna kematian Ternyata ada di kehidupan berikutnya Coba cari di Milal-Wan-Nihal Yang kalian punya di atas itu Baca teks aslinya Yang terjemahan Nggak bagus terjemahannya Betul Bahari ya Siapa Bahari Oh dia hanya senyum saja Oke Dan dia dapat kabar gembira Dengan anaknya Tisono tadi kan Transgender dia Oke Kalau untuk orang yang Seperti tadi Jangan langsung diajak sholat Sunan Kali Jogo itu Main sabung ayam bareng Tapi kalau kalian jangan Gusmi Allah Yarham Datang ke pelajuran juga Kalau kalian jangan Berbahaya Datang ke pelajuran ya Tau-tau gini-gini Aneh-aneh tindakannya nanti itu Nah itu untuk orang tertentu Yang sudah sanggup betul ya Misalnya Maman misalnya Jangan Maman lah ya Abdurrahman misalnya Dan kembarannya Abdurrahim ya Dan duet Wahabinya Siapa Mak Ruf misalnya Bertiga lah mereka Ingin membuktikan toleransi Kemudian dia datang Ke gereja Adan disana Langsung datang ambulan Dia antar ke rumah sakit jiwa Nah itu dia Jadi tiba-tiba Siapa Reza mana Oh sayangnya sakit Oke Tiba-tiba Tiba-tiba Mak Ruf Ceramah lah di gereja Yang tanam Yang kamal Agama yang paripurna Itu nanti terakhir Jadi kalau untuk awal-awal Jangan langsung sholat dulu Ya happy-happy saja dulu Ya bersenang-senang saja Nah malah kepada orang awam Doktrinnya jangan surga neraka Ya kan Bagaimana supaya Quran ini hadir Menjadi bahagian dari solusi Ya kan Jadi ada orang sudah Sumpet di rumah tangga Di pekerjaan Takut-takut di neraka Dia tidak ada ngaji Jadi orang ini Sumpet semua Stres dengan pekerjaan Pokoknya sifat kidam Sifat kidam Dia tidak tahu diri Dia sifat kidam La'u wa la'u Ya seharusnya menjadi Bagian dari solusi Nah ini ya Sebagai penutup Sayyidina Ali Nabi Muhammad ini Kalau mau ceramah Nah ini supaya Yang kalian senang ceramah Sayyidina Ali Sebarkan undangan Undangan Judulnya adalah Temanya undangan Makan-makan Di kediaman Muhammad Bila tidak sebut dirinya Nabi Jadi undangan makan Makan semua Disitu makan yang enak-enak Baru setelah itu Nabi ngobrol Dan cara beliau Menggiring opini Dikatakan begini Bagaimana kalian mengenal Oh engkau orang baik Engkau jujur Dari kecil Engkau tidak pernah bohong Bahkan Abu Jahalin Lebay Lebay begini Mat Kalau kau bilang ada Unta keluar Dari balik bukit Atau dari balik Gunung Faran Kami percaya Katanya Karena kau dari kecil Engkau pernah bohong Tapi begitu dikatakan Saya Nabi Lalu ketawa Dan Abu Lahab Melaknat Mengutuk ya Tabarlakaya Muhammad Alihazha Jamaatana Celakalangku Muhammad Kita ini para aristokrat Masa diundang Datang kesini Hanya untuk dengerin Ocehanmu Nah begitu Iya kan Jadi seharusnya Kalau kalian disini Begini Ada undangan ngaji Misalnya Ada undangan pengajian Yang biasa Masyarakat bawa berkat Yang betul Kiainya yang ngasih makan Seharusnya Makanya saya berhenti Jadi pencerama Saya ingat itu Nabi ngasih berkat Jadi undang Orang diundang semua Ke pengajian Kalau sekarang Penceramanya Dapat Amplop Betul ya Ada orang Soikhlas kan Yang undang Pengajian Yang undang Pembangunan Masjid Panitia Pembangunan Tolong Pak Kiain nanti Disampaikan Pentingnya sedekah Infak Untuk masjid Oke Sudah Disampaikan Berapi-api Jadi Kiainya sudah Berburuk Sangka Panitia Sepaling tidak ada Duitnya Dengan sombongnya Ayo ibu-ibu sedekah Saya mulai Dari diri saya sendiri Saya tidak mau Dikasih amplop Disini Katanya Terus kata Panitia Karena legal Semua Ada yayasan Macem-macem Suruh tanda tangan Mohon maaf Pak Kiainya Tanda tangan Begitu lihat Angkanya 25 juta Waduh Getun Menyesal Gaya ini Nah itu dia Ya kan Kalau tahu Saya setengahnya Saja Nah itu dia Jadi lalu Diumumkan oleh Panitia Ini pengumuman Dari Bapak Kiainya Menyumbangkan Amplopnya 25 juta Buk tangan Lalu orang Buk tangan Oke Baik Saya kira demikian ya Jadi Hukum Islam ini Sangat fleksibel Sangat lunak Jadi tahapannya Tidak langsung Teks Hal Haram Halal Tidak Dan ketahui lah Teman-teman Ayat tentang ilmu Lebih dominan 5 8 54 Ayat tentang ilmu Ini sangat dominan Yang mengganggu Kesan Apa Ain Yang terbentuk dari Ain Lam Mim Itu 854 ayat Banyak sekali Ia sangat dominan Perintah berpikir Menalar Meriset Penelitian Alam tarot Banyak sekali Afalah yang Duruna Alam tarot Pakilun Tata fakarun Itu Bukan ini Ini ilmu saja Itu ratusan Ada dua ratusan Lebih ya Berpikir Menalar Dan lain-lain Ilmu saja Lalu perintah haji Sholat Zakat puasa Itu sangat minim Kalau dihimpun Tidak sampai 60 ayat Berarti kan Sangat minim Jadi pertama Ayat tentang ilmu Yang kedua Tentang sejarah Yang ketiga Tentang manusia Sebagai pelaku sejarah Antropologi Sosiologi Filsafat juga Atau filsafat manusia Filsafat ilmu Baru nanti Setelah itu ibadah Nanti yang terakhir Itu ancaman Surga neraka Maka lihatlah penceramah Yang cerita surga neraka Dia tidak paham ilmu Sejarah Filsafat Antropologi Sosiologi Dia tidak paham Hukum Islam Akhirnya Neraka Kihainya Tidak dikasih kopi Ini Ciri-ciri ahli neraka Adalah Kalau ada Ustaz Misalnya Ada penceramah Tidak dikasih kopi Nah Makanya saya juga Tidak mau dipanggil ustaz Karena nama saya Bukan tas ya Ustaz Tas Kadang saya Dipanggil pantat Ada di depan Makanya Saya tidak mau Dipanggil ustaz Di depan Kok jorok begini Panggilan ini Tapi kalau dia Panggil filsuf Saya Langsung begitu Kan lebih keren Jadi Khutbah Jumat Akan disampaikan oleh Farid Filsuf Misalnya Filsuf Dalam ada catatan kecil Menurut dia sendiri Ada bintangnya kecil Biasanya kan Itu baru keren Kalau Ceramah Ngaji Yang ngaji adalah Filsuf Nah Itu him ya Perlu disclaimer Nggak Dia semua katanya Disclaimer Sekarang itu Semoga dirahmati oleh Al-Quran Jadi begini ya Ini bukan Meremehkan hukum Tidak Tapi inilah tahapan hukum Cara dakwahnya Wali Para wali Songo Yang paling sukses adalah Ya ikut sabung ayam juga Tapi kalau kalian jangan Karena kalian wali saja belum Setelah itu Kok menang tok orang ini Eh kok ingin menang Eh datang ke rumah Bukan diajarin Sabung ayam Apa pekerjaan Nggak ada pekerjaan Dikasih kerja Kau kerja disini ya Dikasih pekerjaan Nanti lama-lama Dia mau Sudah kenal agama Sudah bisa wudhu Bisa baca Quran Bisa sholat Dengan sendirinya Berhenti sabung ayam Eh daripada Ayam yang disabung Lebih baik ternak ayam saja Betul Nik ya Ini kemana Nah ayam apa yang di UB Biasa ayam apa namanya Nah itu dia Ayam sori Ya kan Puan dia mau bilang Ayam kampus ya Dia sudah jorok Dia dalam pikiran Allahumma rahamna Bilqur'an Wajalhulana Ima Mawwanur Rawwahu Dau Allahumma Zakkirna Minhumana Nasina Wa'anlimna Minhumma Jahilna Warzukna Tilawatahu Ana Allayli Wa Atrafanna Wajalhulana Hujjatan Ya Rabbal Alamin Semoga kita semua Dicahaya oleh Quran Bertambah Kesintaan kita kepada Al-Quran Biar rahmati oleh Quran Menjadi generasi Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.